Hai Hai good morning so in this channel I want to share you about new content about HMI yaitu gimana sih caranya membuat timer atau waktu di HMI dengan cara real time dengan menggunakan Hai device Wintech ya setelah seperti berikut ini teman-teman tadi saya membuka dulu bentar jadi Hai pertama kali yaitu teman-teman buka isi builder isi builder Hai isi builder Pro saya menggunakan isi builder Pro dan siapkan alatnya yang saya gunakan yakni mempunyai alat Wintech dengan tipe mt810 ii tipe ii dengan in 10 mt810 ii ini saya buat mau di update dulu saya rasa nanti aja ya next week atau kapan dan buat new karena mtes yang saya gunakan mt810 kosong ii dua ii ya klik Oke saya mau gunakan landscape atau portrait maksudnya itu desainnya itu berdiri atau samping Hai tidak ditampilkan awal atau window 10 yang biasanya dimulai disini ada sistem parameter setting yang dimana menunjukkan bahwa device yang kita gunakan yaitu mt102 ii dengan ukuran 1024 kali 600 pixel jadi disini ada tampil awalnya disini juga bisa diatur modelnya dilihat modelnya port number berapa port number 8000 untuk mt8102 ii ini ya biasanya timnya tuh ada dua cara yaitu bisa diatur disini di atur disini di time since ansur di SD sini ini ini disamakan saja dengan cara real time yaitu di atur di jenis standard time pertama kali itu ya temen-temen diseretannya aja ini saya samakan dengan jam pada laptop oleh karena itu klik setangga time bisa juga dia kalau menggunakan aturan ini teman-teman teman-teman harus memanggilnya dengan cara menggunakan ini teman-teman menggunakan objek kita masuk ke dalam numerik ke dalam numerik nah disini nanti kalau teman-teman tahu adresnya yang digunakan itu seperti ini nah ini Oh bukan bukan Hai berat-berat agak lupa sedikit kalau pakai ini ya sana karena saya sudah enggak pakai ini teman-teman numerik atau apa ya bukan numerik mungkin set set ya entah apa ya itu ya saya lupa kalau menggunakan cara ini tapi ada Oh ini jadi jasih sentek terus disini dia harus apa ininya lokal second local minutes local horse lokati dan local moon jadi pakai ini teman-teman kalau secara set work gitu tapi ada lebih cepat dan lebih ringkas dengan menggunakan toolsnya sendiri yaitu tools menggunakan time relate saya jarang menggunakan ini teman-teman jadi ada empat titik itu detik sendiri menit sendiri jam sendiri waktu sendiri tapi itu sangat tidak efisien ya teman-teman sangat tidak efektif oleh karena itu biasanya saya menggunakan ini teman-teman ini saya itu ya saya menggunakan time relate ini jadi kita hanya mengklik date or timenya ini terus kita mengatur yang mau kita tampilkan ini apa aja data ditampilkan di jenang aja enablenya jika tidak jadi di enablenya tidak di jenang dan juga di of week-nya maksudnya apa maksudnya itu seperti ini jadi kalau minggu atau Sunday itu biasanya sun nanti ada sunnya sun kalau senen month ini bisa diatur bisa terserah kita teman-teman kalau kita ganti bisa oke nah terus jika enggak pakai itu ya di enablenya aja tapi kalau pakai itu di enablenya secantar terus ini adalah waktunya waktunya itu dengan formatnya seperti gini atau hanya cukup sampai menit aja kalau sampai menit aja klik yang bawah yang ini bawah itu pakai yang menitnya terus kalau yang enggak pakai Hai gak pakai mau membutuhkan secondnya atau detiknya kita klik yang atas terus ini maksudnya apa tuh 12 horoc ini maksudnya itu pembacaan pada saat jam ini lebih dari jam 12 biasanya kan kalau di Indonesia kan 13 14 itu jam 1 sama jam 2 nah ini pembacaannya itu kalau matik Hai gitu biasanya pakai AM sama PM kan teman-teman kalau pakai 1 sama 2 biar tidak membingung biar setting sini ya ini amnya mau dikit apain terserah kita ini kan terus right line maksudnya itu apa maksudnya itu ditampilkan di pada sisi kanan-kanan sendiri itu lebih banyak di time-hours o'clock ini temen-temen Hai jadi kalau enggak pakai nggak apa-apa kita klik nebel pakai kita klik nebel terus ini phone-nya ini maksudnya Pavan ini maksudnya itu tampilan waktunya atau detiknya atau menitnya atau jamnya atau harinya atau AM 12 horococnya itu mau seperti apa kalau ada di times atau Microsoft Word kan ada akhir black ada times new roman ini secara defaultnya menggunakan arial terus ditampilkannya itu di center pada saat kita jika membuat kotak itu di senternya atau di kanannya atau di kirinya itu diatur di lelaki nya ini kiri ketik left karena dikai sini ada ukurannya lebih cepatnya sepertinya terus disini ada security tadi dari generalnya termasuk masuk ke sekuritinya sekuritinya itu masih apa maksudnya itu di sistem parameter setting bisa diaturkan waktu di video sebelumnya biar diatur pengamannya makamannya masuk kelas keberapa jika masuk kekas a ini objek kelasnya ini masuk kelas B maka ini tidak kelihatan di tampilan HMI ini oleh karena itu karena di konsep kali ini atau di video kali ini saya tidak menggunakan security oleh karena itu kita buka non aja biar datangnya ini nanti di Wintek bisa terlihat kalau di klik kelas A nya kelas A B C ini bisa tapi karena konsep ini saya tidak membuka security nya oleh karena itu kita buka non aja terus setnya ini setnya itu jika tampilan belakangnya atau background dari waktu yang tersebut jadi jika saya menggunakan background warna kuning nanti di AMI juga akan berikut juga akan beranggap kuning atau sebaiknya teman-teman mau ganti bukan kotak Hai 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 bukan kotak atau apapun itu bisa juga di library nya ini juga bisa di at library nya ini new library disini ada download juga di internet atau dimana banyak sekali untuk library yang digunakan yang bisa di download karena saya cukup simpel aja maunya simpel karena ini adalah lebih fokus ke dalam time bagaimana cara menampilkannya saya cukup menggunakan kotak saja kotak kita klik oke aja nanti akan tabnya disini ini tampilannya pada saat Hai di setting yang kita gunakan di general tadi jadi di to orkotnya di bagian kanan terus waktunya di bagian kiri ya seperti ini jika teman-teman tidak suka dengan tampilan ini bisa diatur juga di disini ya diatur juga jika teman-teman ingin enggak pakai ini enggak pakai AM nanti tambilannya akan seperti ini jadi amnya hilang waktu dan seterusnya seperti inti terus day of nya itu jangan Friday yang karena sekarang Jumat misal eh Jumat semisal ya semisal ini Jum semisal aja ya eh Jumai tergantung itu teman-teman karena ini teman-temannya pakai bahasa Inggris ya kita juga harus mengetahui bahasa inggris Friday Hai di ini kan bisa diatur lihat 503 35503 disudah real-time Oke sekarang kita masukkan ke ke dalam hai miwintek bagaimana caranya bagaimana caranya caranya itu harus menggunakan harus menyalakan dulu apa alat dari winteknya usaha seperti berikut ini saya makan dulu nilai IPnya disamakan dulu di download PC AMI nanti bisa ter-download ini sudah menggunakan waktu download nanti DM ini saya menggunakan seperti ini teman-teman ini ada download file dia menunggu masih di-download karena disini masih belum 100% kita samakan dengan waktu di ini teman-teman di awal di laptop 5.06 Hai masih di reboot ini masih menunggu Hai nanti tampilannya akan seperti berikut ini teman-teman gimana tampilannya adalah hanya ini nah disini ada yang ini 506 edek 44 Oke Oke teman-teman jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like comment share ke teman-teman untuk menuju ke jilubah episode 100 Insya Allah saya akan mencoba upload setiap hari Oke sampai jumpa di video saja dan jika teman-teman banyak pertanyaan bisa juga DM di Instagram saya di M underscore Aresani sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih dadah